Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukurnillah amma ba'du Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Salah satu tantangan kita seorang muslim adalah Yaitu untuk senantiasa menjalani, mengisi, dan Memanfaatkan waktu kita, kesehatan kita, dan seluruh pikiran kita Dimanapun dan kapanpun untuk terus ingat, berzikir, dan berperilaku Berbuat, berkata sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah SWT Tentunya hal tersebut memerlukan kerja keras dan perjuangan Yang tidak mudah Dalam 24 jam Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Untuk bisa bekerja, untuk bisa tidur, atau beristirahat Dan seluruh kegiatan-kegiatan yang lain Maka tentunya menjalani rutinitas waktu Itu sangat penting untuk kita tetap bisa istiqomah Istiqomah adalah fokus, konsisten, ajik, terus-menerus Berjalan, berbuat, berfikir, berucap Sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan Istiqomah tidak mudah Kecuali bagi mereka, orang-orang yang dapat terus memelihara hama nafsu Dan memanfaatkan nafsu mutmainahnya Dengan kecintaan kepada Allah SWT Dibandingkan dengan kecintaan di luar kepada Allah SWT Istiqomah adalah salah satu sifat Atau tabiat yang harus kita miliki Karena kita tidak pernah tahu Kapan kita akan mengakhiri hidup kita Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita Dan itulah kenapa kita senantiasa berdoa kepada Allah Dengan doa untuk supaya dibafatkan dalam keadaan husnul khotimah Husnul khotimah tentu tidak bisa Ketika tidak ada istiqomah Karena dengan istiqomah Berarti bahwa kita terus berupaya sekuat tenaga Mengisi waktu-waktu kita Mengisi ruang dan waktu Kesempatan, waktu yang Allah berikan Sesuai dengan petunjuk Allah SWT Oleh karena itu Maka Allah SWT menganjurkan doa Berimanlah kalian Kemudian istiqomah Dan istiqomah ini sekali lagi adalah Memerlukan praktis Kebiasaan-kebiasaan Yang baik Yang harus dapat kita laksanakan Solat tepat waktu Berjamaah Berdoa Berzikir Berpilaku Menjaga hubungan baik dengan manusia dan Allah Istiqomah dalam berbuat kebaikan Tentu adalah sebuah tantangan Dan perlawanan kita terhadap nafsu yang tidak akan pernah berhenti Sampai ajal menjemput Mari Di sela-sela Sisa waktu yang ada Di tengah-tengah kesehatan Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Kita untuk tetap istiqomah Di jalan Allah SWT Istiqomah Meningkatkan kualitas kita Beribadah kepada Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih